Ini kabarnya ya katanya di depan sampe udah nge-overload loh. Iya. Rame banget di depan loh. Oke, tapi sebenernya kalo ngeliat dari templatenya lagi ini mah cuma tuker-tukeran aja gak sih? Dan berarti sucian ini lagi spam Bain terus-terusan aja ya. Gak berganti juga tapi ya kembali lagi percobaan antara kombinasi antara Yif dan juga Nathan. Yang kayaknya Nathan masih 0% win rate nih sejauh ini di series ini. Akan dibuktikan juga dengan bermodalkan Trill, bergain Hunter juga dan Wicos Finder. Apakah kan ada space yang bisa di create? Karena kalo bicara tentang adanya Indonesia, Hunter ini udah ada loh. Ada dari Trill, ada dari Khalidnya juga. Sekarang, walaupun sekarang beda posisi ya. Kalo tadi kita ngeliat dari Khalid menjadi player of the game juga ada di Rome bersama dengan Widi. Ini percobaan kelima berarti ya? Kelima ini ya, walaupun beda-beda tim. Iya, tapi gagal semua loh tadi yang empat juga. Makanya masih 0%, ini tinggal pembuktian aja. Oke, dan ternyata sekarang Hidok berhasil didorong tadi mendekat ke area dari Otto Farah dengan satu sikat hamar. Hanya saja belum ada ejector. Belum, belum ada inisiasi berlebih lagi juga. Tapi ya agresivitas early game, advantage yang dimiliki juga oleh RRQ. Mereka bisa jalan lebih cepat loh. Dengan clear, cepat dibantu dengan adanya Jawhead. Ada lantern player-nya juga yang bahkan dari tadi nge-poke terus-terusan. Sementara sambil menunggu 15 detik menuju karakter call yang pertama. Pavian dan juga Sutsujin ini masih saling mengejar dari segi levelnya. Poke Damage sudah mulai terlihat kali ini dibalaskan oleh Yeskill. Ini Aran sudah mulai nih. Biasanya nih sebelum, ini ada detik-detik crucial di mana mereka akan mendapatkan point kill. Sebelum turn-turn muncul tapi sepertinya mereka masih cukup santai Aran. Masih level 3, belum ada satu Raging Sandstorm dan juga Widi berhasil mendorong tadi. Sutsujin untuk bisa menjauh akan menjadi milik siapa? Karena Sutsujin dengan level 5-nya berhasil dengan Retribution. Mungkin Indah dan Persplot menjadi milik dari Aran QOC. Widi, Flicker terpaksa harus dikeluarkan dan itu dia Ejector. Yang membuat dari Fabian jauh dari area Turtle-nya. Dan last hit dari Smart Missile tapi Skylar harus mundur terlebih dahulu. Karena kalau ngeliat dari tim Liquid ID, mereka coba untuk melakukan inisiasi. Dependent sama Ultimate. Sementara Aran dan juga Widi belum level 4. Oke, Aran belum level 4. Bisa ke Aran-nya untuk Kaburaya tersebut karena tadi Quick Sand Guard-nya sudah dia gunakan. Yes, dan berbeda dengan adanya E-Dog. Karena Ejector hanya skill 2 aja. Dia gak perlu nunggu level 4 untuk bisa membantuin setup. Untuk bisa bikin beberapa pemain jauh dari area Turtle-nya tersebut. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Aran Q Hoshi. Yang membuat akhirnya objektif berhasil diamankan. Satu poin kill membuat dari Aran Q pun ngeboost gold-nya lagi menuju kakak 1.400 di menit yang ketiga. Satu Turtle, satu poin kill. Sudah cukup keuntungan yang didapatkan oleh Aran Q tadi di awal. Masih dalam rumputan berpindah tepat. Fabian dia aja ada Fabian. Langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat bulan. Tapi Widi-nya masih memutar-putar saja. Akankah ada pergerakan yang berhasil timza mendorong mundur karena beberapa player-nya. Namun sekarang Widi-nya masih berputar di dalam ototaret yang dia milikin. Oke, dan itu dia satu buat team fight yang coba untuk diupayakan oleh tim Liquid ID juga. Namun masih belum berhasil tapi ini cukup berbeda. Kalau ngeliat dari Matrix, Fury Hammer langsung ke Blade of Despair. Tadi Skylar udah terselip satu buah Skypiercer. Yap, dan Widi, she got hammer-nya. Akankah masih sempat mendorong tadi sepertinya. Namun sekarang Risa dipukul mundur jauh banget. Dan Turtle sudah hadir. Oke, dan idognya terpaksa flicker ya. Dan kali ini tim Liquid ID nggak akan ngasih Turtle secara cuma-cuma. Oke, dan Aran, 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 Aran. Aran pun menghilang tapi Turtle berhasil diamankan pula oleh Fabian. Mereka mundur setelah tadi kehilangan satu player. Iya, Aran hanya bertukar nyawa aja ya. Menjadi tumbal sehingga ada space yang bisa diamankan oleh Fabian untuk secure ke arah Turtle. Dan berarti nggak ada perfect Turtle nih untuk kedua belah tim. Tapi kalau ngeliat dari Skylar yang udah punya Skypiercer seharusnya dia bakal lebih aktif lagi untuk join the fight. Yap, Skylar di atas. Wip, berhasil tadi ejector-nya, Widi terlempar. Tapi untuk sekarang Secret Hammer menjauhkan dirinya dari satu Lenton Flair yang begitu menyakitkan. Ini kayaknya Widi susahan banget sih untuk main di sini kebetulan. Bertemu dengan Jawhead, bertemu dengan adanya Jushin. Tigreal ini bukan typical yang bisa ngedose juga. Jadi agak susah sekarang. Jadi yang nyiptain momentum bener-bener harus punya waktu yang tepat. Dan Raging Sandstorm masih belum bisa mengenai Karasut Sujin yang menjadi targetnya juga. Wah ini pede banget loh, YSKL pun sampai maju. Mereka tahu ada beberapa player tadi sepertinya untuk bergerak ke bagian atas. Dan masih cukup kosong dari defensive dari RRQ. Tapi Daeran sudah mulai mendekat. Aran mulai terkurung. Ada pergerakan dari Favian. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karasut Sujin satu yang terakhirnya. Walaupun Sujin berhasil langsung dihilangkan. Tapi Favian merasakan akibat yang sama. Dan itu memang terlalu dalam sih. Dan Alpha One Way Ticket di saat dia maju. Yap, dan itu dia implosion langsung dikeluarkan. Secret Hammer-nya berhasil mendapatkan Skylar. Itu Bennett Rage yang memang harus ada jarak sih. Dan di saat semuanya nempel di hadapan wajah dari Skylar. Tidak bisa ngapa-ngapain. Dan juga Alpha One Way Ticket tadi di arah bottom lane. Sehingga di saat ada Dark Wave yang kena. Dan wooo. Happy Lady Xperl Streamer kali ini. Ini ya. Ada Mas Ade. Ini dia Mas Ade nih. Mas-mas gokil nih ya. Pakai jurnya Rage nih kebetulan ya. Pak Ape, Mas Ade, Pak Ape. Pak Ape, Mas Ade. Walaupun Mas Ade nolak mulu ya. Mas Ade nih Pak. Bandel banget orangnya emang ini. Belum sadar, belum sadar. Belum sadar, belum sadar biasa. Wip. Ini lagi rekomendasi parbun. Dan itu dia ejector. Langsung dikeluarkan tapi Favian. Spiro apa langsung pergi ke tempat yang berbeda. Nah itu dia tepok ya. Eh ada gua kata dia. Woi. Wanginya sampai sini. Katanya Mas Ade wangi banget. Review datu semua. Sekarang pertempurnya kembali terjadi dimana. Reward Melbuyasi lanjut dikeluarkan. Tapi seperti yang belum ada implosion tadi. Udah terlihat. Nama sekarang Widia berhasil lihat juga daerah sedikit lagi tersisa. Tapi daerah masih sepatu maju ke bagian terdepan. Air Hoshiki berhasil dihancurkan. Dan masih ada empat play tersisa dari RRQ. Ada Rena Rapati yang belum connect ke arah siapapun. Oke Rena Rapati masih terlalu jauh. Tapi tiga pemain tukar satu. Bukan hal yang baik kali ini. Bahkan Outer Middle Turret dan juga Purple Buff. Akan di invade satu persatu oleh RRQ Hoshi. Yap, itu dia. Tsutsujin bergerak di bagian bawah. Cina Fabian yang melihat dari kejauhan. Tapi ada satu set up yang gagal tadi. Ini bedanya udah menuju ke arah dua level. Dari Tsutsujin yang unggul. Walaupun memang belum ada point kill. Tapi setidaknya 8 asis ini. Dan juga farming pattern yang dimiliki. Membuat dari Tsutsujin jauh lebih unggul. Dan bahkan ini dia Skypiercer yang dimiliki oleh Skylar. Ini benar-benar nantinya akan bisa menjadi eksekutor. Udah muncul ya. Udah lah lah. Antara sereknya juga udah jadi. Penetrasi akan semakin menggila lagi. Oke. Lock of Destiny juga udah mulai diselesaikan oleh Rins. Akan semakin terjaga lagi dari segi penggunaan mananya. Bawahnya juga udah mulai didorong. Tapi permasalahannya tukar ke arah Inner Turret dan Reto Plane. Dan itu bukan hal yang worth it. Tapi Conceal Play kali ini udah mulai terlihat. Membuat dari Araki mundur saja. Diusir jauh-jauh. Semoga tidak lagi menyentuh ke arah Inner Turret dan Reto Plane. Yap. Tidak ketahuan Smart Missile tadi dikeluarkan. Para Lapago masih sempat diambil oleh Pak Fian. Sebelum mungkin nantinya akan inisiasi lagi yang terjadi. Namun tuh sekarang langsung dilemparkan Widi. Tepat benar-benar di tengah-tengah pusat di area defensif. Dan juga serangan dilakukan oleh pemain-pemain dari Araki OC. Bahkan sekarang daerah tempatnya berbeda. Berhasil mengusir mundur. Widi berhasil dihancurkan. Di SK yang dikeluarkan kembali dari satu Inner Turret yang dikit apa Fian. Terpisah dari rekan-rekannya. Sedirian saja. Grab Glow Cannon begitu mengalirkan. Dan juga menyakitkan masuk ke dalam tubuhnya. Dan ini susah banget sih. Widi belum bisa ciptain momen. Karena di saat dia pun dilempar. Di saat dia pun dekat ke arah pemain-pemain dari Araki. HPnya udah gak banyak. Dan Implosion itu ada sedikit delay. Untuk bisa memaksimalkan dari efek stunnya. Dan itu yang benar-benar membuat dari Widi pun susah. Untuk bisa mengeluarkan hal tersebut. Karena udah tumbang duluan. Atau kayak tadi dipaksa buat Flinkern mundur. Selalu gagal ya. Setup yang dilanggut oleh tim ikut ID. Keunggulan yang begitu besar sekarang dimiliki oleh Araki. Mereka punya kesempatan menutup game yang kelima. Yap. Dan apakah ini akan membuat kembali rapor merah dari Nathan. Karena kalau ngeliat dari match match sebelumnya Nathan ini selalu menjadi kunci. Tapi di grand final kali ini kayaknya gak berlaku nih ya. Buat Nathan. Yang dalam keadaan kali ini pun lagi under. Kembali Rins akan menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan pressure. Blanton Flair ini harus diwaspadai juga. Dan ya SKL benar-benar harus jaga posisi. Yap. Widi di arah tengah bersama dengan Favian yang dia tadi juga sulit banget kehidupannya. Sudah empat poin dead yang dia dapatkan. Dan mereka berkumpul di area mid. Oke Blade of Despair sudah dikantongi juga oleh Skylar. Ini damage-nya udah cukup banget sih harusnya untuk bisa mendapatkan poin-poin kill tambahan juga. Dan bahkan kali ini base pasifnya akan segera di trigger di arah tengah. Dan ke trigger. Ini Holy Crystal juga bentar lagi udah akan jadi. Dan benar saja Ranshiki sudah memiliki satu item tersebut. Dimana poin goldnya juga tadi melebihi Skylar loh. Nah ini harus hati-hati juga pemain-main dari Ranshiki. Dan sebenarnya kalau bicara damage Ranshiki juga punya damage yang besar. Cuman yang menjadi pembeda adalah space dia untuk bisa delivering damage itu. Gak ada buat tim Liquid ID sekarang. Dan Lord akan bergerak di atas. Delicates dikeluarkan di area mid. Ringenya masih memberikan gangguan. Favian menahan sendirian. Dan Lord arusnya sesaat lagi bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Dan kembali ya RRQ mereka harus menunjukkan bagaimana bisa menyelesaikan game ini secepat-cepat ya. 6.800 gold yang dipimpin. Ini akan menjadi modal paksa juga untuk tim Liquid ID keluar. Nah ini teori ancaman aja. Ada sedikit deadly catch yang dibuka oleh Tsutsu Jin. 3 base turret sekarang sudah terekspos. Iya. Tadi Rennar apa? Wah sakit banget. Masuk ke dalam tubuh dari Eskia. Tapi emang kayak gitu. Semakin kita di belakang. Semakin kita kena. Biasanya kena Lele Selena. Udah nyumput-nyumput lah itu tadi. Nah kayak gini. Kayak kena tembak Novaria dan kayak dari. Nah. Oke. Oke. Dan Dairon menggagalkan konsil play tadi yang dikeluarkan oleh Widi. Dan kayaknya tim Liquid ID gak bisa inisiasi duluan sih. Mereka benar-benar harus nunggu dulu nih RRQ bisa melakukan satu dua mungkin mistake. Waduh. Oke. Widi-nya. Mendorong tadi dengan si Kramer. Sekarang Ranking Sandrum. Dikeluarkan. Sementara Widi belum terlihat. Tapi idoknya. Merasakan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sekarang mereka melakukan sebuah tempat-tempat berada di depan adalah defense. Widi. Dan Widi-nya terjebak sendirian. Walaupun ada implosion tadi yang dibuka. Kena karadu orang. Tapi sayangnya. Tidak ada follow up damage. Dairon tukar Widi sekarang. Tapi masalahnya RRQ pula. Yang dapetin base turret dari top lane. Lord bentar lagi bakal muncul. Dan Team Liquid ID kembali harus set up defense terlebih dahulu. Dan itu. Team Liquid ID benar-benar mereka gak kenal takut. Mereka gak pandang bulu dalam keadaan under. Mereka tetap paksa untuk inisiasi duluan. Untungnya Lord juga ada di area atas ya. Ini menjadi keuntungan sedikit. Untuk Team Liquid ID kenapa? Karena dengan satu base tower yang terbuka di atas. Lordnya juga di atas. Mereka gak perlu jauh-jauh untuk menjaga juga dari landingnya. Tinggal bagaimana nanti dari wave management yang dimiliki oleh Ornarki nih. Wah itu ya yang bener-bener harus dikontrol juga. Tapi masalahnya lane bawah juga bener-bener harus dimainkan oleh Team Liquid ID. Karena pastinya agak berat lane jauhnya ini. Walaupun masih seimbang ya sebenernya. Tapi set up penujukan Lord telah dilakukan juga. Dan Team Liquid ID gak akan melakukan kontes sih. Mereka bener-bener akan bermain jauh lebih hati-hati untuk set up defense. Karena mereka tahu high ground mereka kuat. Mereka punya Nathan, mereka punya gift juga. Dan tinggal menunggu aja harusnya. Untuk pemain-pemain dari Ornarki masuk dan melakukan counter initiate. Jangan sampai mereka initiate dulu dalam keadaan yang tertinggal. Dari segi atribut pasti juga jauh. Dari segi follow up damage-nya juga ini udah pasti akan terlalu terasa. Tinggal sabar dulu. Tim Liquid ID harus kembali mengontrol dari overhype-nya mereka. Dan sudah dikejar ya goal-nya oleh Skylar. Sekarang lebih unggul. Goal per menitnya bisa. 700, 700. Sebenernya masih terbilang cukup sama. Yang tadi udah kita lihat juga. Dari delivering damage-nya aja nih. Spacenya untuk Iron Shiki yang gak ada. Karena frontlinernya udah babak blur duluan pak. Jadi agak susah untuk bisa sustain delivering damage secara constant. Dari damage per second-nya juga. Dan sekarang Aran Q mereka akan tabrak di arah bawah terlebih dahulu. Jadi ya Dairan sekarang punya satu winter. Kalau berhasil mendorong dan diidok. Satu winter akhir dan diidok. Masih berhasil selamatkan. Tidak ternyata Aran yang masih berhasil mundur. Tapi Riss yang malah menjadi korban. Rekin sentral dikeluarkan Aran yang masih bersatu bisang kabarnya tersebut. Dairan pun menjadi korban. Ada tiga total player dari Aran Q yang harus hilang. Oh. Wait. Apa yang terjadi? Ini sakit banget. Dairan Rapati benar-benar kena ke Aran Shiki sih. Dan itu tim Liquid ID yang coba untuk bersabar. Nunggu aja Aran Q Hoshi-nya naik ke arah high ground. Dan mereka set up defense dengan counter initiate. Dan itu terlihat juga berhasil idok. Yang tertangkap dengan adanya implosion juga. Sacred hammer tadi dari seorang Weedy. Dan ini akan menjadi momentum karena tim Liquid ID bakal mendapatkan outernya. Yang terlalu red. Dan satu runner apa nih? Delicates tadi menabrak karena satu wave minion. Skylar sekarang merubah lagi senjatanya. Bandet Rage dikeluarkan. Berusaha atau bisa. Mengusir mundur dan Aran Raja. Berhasil langsung dikeluarkan. Sekarang Weedy-nya pun langsung dibanting lagi. Lagi ke arah belakang. Mereka kehilangan dua player dengan sangat cepat. Iron Shiki-nya. Ada satu purifaya yang sudah langsung dikeluarkan. Dimana sekarang Iron Shiki masih bisa. Iron Shiki masih bisa. Mengabatkan tapi dirinya seperti tidak akan kuat. Menerima begitu banyak damage. Dia masuk ke dalam tubuhnya. Oh Skylar dilempas. Dan sekarang Yeskil. Tidak akan sanggup. Dan hanya ada pavian sendirian. Bisakah pavian pulang? Dan tidak akan bisa bass-nya terbuka. Dan Aran Yuhoshi. Mereka akan melaju ke match point.